Halo semuanya selamat pagi Sekarang masih jam 9 pagi Dan aku rencananya Mau masak baso aci Jadi kemarin pas waktu Shopee 11.11 itu kan ada gratis Ongkir 11.000 Dan aku pake gratis Ongkir itu untuk beli Baso aci di Garut Karena kalo di Garut itu kan terkenal Enak gitu ya baso acinya Walaupun memang kalo di luar Garut itu Ada yang lebih murah, ada yang ngejual 3.000an coba, itu kan murah Tapi aku mau di Garut aja gitu Mau nyobain, gimana sih enaknya Dan aku berharap banget ini enak ya Yang aku beli Jadi aku udah beli baso acinya itu 3 3 pisis Ini, aku beli di Garut ya Ini harganya 5.740 perak Aku berharaplah ini Aku gak nyesel gitu ya beli ini Nanti kita lihat rasanya apakah seenak itu Atau enggak, aku udah bila-bila Ini beli ini, milih ini ya Daripada yang lain yang lebih murah Semoga ini bisa enak Tonton terus sampe akhir Karena aku yakin banget Bagi kalian yang belum pernah Beli Baso aci instan Pasti kebingungan kan Cara masaknya gimana Jadi tonton terus sampe akhir Akan aku kasih tau Gimana cara masaknya Oke, jadi ini baso acinya Kita coba buka Dan nanti masukin ke mangkuk Ini ada pilus Terus ini ada Tahu cuangki Ini garuk nipis Nah ini baso acinya Dapet 12 ya 12 biji Ini tahu cuangki juga Dapet 2 Dan ini minyak Dan ini ada yang Buat pedasnya Sama garamnya gitu Buat asinnya Kita Masukkan Bumbu-bumbunya ini Kedalam mangkuk Ini aku masukin Minyak ya Terus kita masukin ini ya Buat yang pedasnya Ini buat yang pedas Sesuai selera kalian Mau Sepedes apa gitu nanti Ini aku mau masukin Semua aja Nah selanjutnya Kita masukin yang Asinnya ya Aku mau masukin Semua aja Oke Dan untuk jeruk nipisnya Ini kita belah ya Jadi 2 Lalu kita peras deh Kedalam mangkok ini Akhirnya kita peras Satu laginya juga Nah dan untuk ini sisanya Kita masukkan ke rebusan Baso aci Dan juga tahu cuangki Nah ini aku udah merebus air Di rice cooker Ini langsung aja kita masukkan Bahan bakunya ya Yang tadi ini ada Tahu cuangki Terus ini Baso acinya kita masukin juga Terus Ini deh perasan Sisa ya Dari Jeruk nipisnya Masukin juga Oke deh kita tutup Dan tunggu 5 menit Sampai 10 menit Nah kalau udah matang Nah kalau udah matang Nanti ini Baso acinya akan terangkat Ke atas ya Mengambang Tuh ini tandanya Udah matang Oke kalau udah matang Seperti ini Kita langsung Angkat dan Masukkan ke dalam Mangkok yang sudah Kita siapkan Dan untuk airnya ya Untuk kuahnya ini Nanti kalian bisa ambil Sesuai selera kalian aja Oke ini aku mau masukin ke dalam mangkok ya Oke ini aku udah masukin ke mangkok Dan terakhir kita masukin toppingnya Ini ada pilus dan juga batagor kering Tara Ini dia hasilnya Nah untuk di toko ini Batagor keringnya sedikit ya Cuma segini Dan biasanya itu Untuk Tahu cuangki itu Hanya mendapatkan satu ya Tapi untuk di toko ini Kita dapet dua Di toko ini Modelanya kayak gini Tuh gimana Oke kita cobain ya Ini juga asinan sih ya Bentar ya Aku tambahin airnya dulu Oke ini udah aku tambahin airnya lagi Kita cobain lagi Lumayan enak sih Dan nanti aku taruh ya Gambar Tampilan dari Basu acinya Kalau dari foto toko Kira-kira menurut kalian Sama gak sih hasilnya Antara yang aku bikin Dengan yang ada di foto Di toko nya Dan untuk tahu cuangki ini Kalau dia belum mateng Dia bakal keras banget Alot Makanya kalian pastiin Untuk tahu cuangki ini Harus bener-bener lembek ya Kita cobain Basu aci Basu acinya ini Kenyal-kenyal gitu Dan gak alot gitu Menurut aku Lumayan enak cukup Kita lanjutin Menurut aku Dengan harga 5.740 perak Kita dapet Ini segini Dan rasanya yang kayak gini Menurut aku Cukup worth it lah ya Gak nyesel gitu Dan aku rekomendasi Ini ke kalian Ternyata Basu aci dari gauci ini Cukup enak Dan tidak Bikin nyesel gitu Enak banget Pakai kuahnya ini cukup Enak banget Ini yang tadi Jeruk nipis Apa juga Jeruk nipis Kan ada bijinya ya Bisik kemakan Enak Gak nyesel Sobalik kita makan Enak banget Kuahnya ini Yang bikin enak Kalo gak pake kuah Menurut aku kurang Habis Enak banget Ketagihan Oke deh Segitu dulu ya Video kali ini Aku kepedesan banget Rekombinasi banget Buat kalian Silahkan cobain Mantap Markoto Enak Bapak ya Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax